Pagar Bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Putrajawa yang berada di Kampung Cihasem, Desa Putrajawa, Kecamatan Selawi, Garut, Jawa Barat. Ditakutkan longsor menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Apalagi saat ini intensitas hujan cukup tinggi yang berpotensi terjadinya bencana alam banjir atau longsor. Pantauan Garut 60detik.com Sabtu 4 Desember 2021, karena tidak adanya tembok penahan tebing, terlihat longsor sudah terjadi. Ini perlunya ada perhatian dari dinas terkait untuk pencegahan agar tidak longsor menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Mudah-mudahan ada perhatiannya yang khusus terhadap sekolah kami. Takutnya lagi ini kan ada penduduk di bawah sekolah, di bawah bangunan sekolah. Takutnya ada longsor yang menimpa warga. Pemilik rumah yang berada di bawah bangunan sekolah tersebut merasa ketakutan. Apalagi kalau hujan besar. Was-was takut longsor menimpa rumahnya. Takut banget. Kalau kamu menujat ageng dorna gelap. Masa hujan ageng kamari oge, maghrib-maghrib. Gitu longsor. Terusal, ngelerasikan kaditu kalau buka sekolah. Berharap dinas terkait memperhatikan apa yang saat ini terjadi di SDN 2 Putra Jawa. Karena ditakutkan terjadi longsor menimpa rumah warga yang berada di bawah bangunan sekolah. Dari Selawi, Garut, Jawa Barat. Henrik Garut 60 Detik melaporkan. Dari Selawi, Garut, Jawa Barat.